Dalam periodo tertentu, kita pasti punya hal-hal menarik yang bikin perhatian kita tertuju penuh pada hal itu Hal-hal yang mungkin baru ditemui atau kita sudah pernah merasakannya Yang mungkin tumbuh dari dalam diri atau pengaruh orang lain dan sekitar Pertama, New Balance 530 Ini adalah hal pertama yang aku obses banget akhir-akhir ini Awalnya, aku lagi butuh sepatu buat nge-gym Tapi juga butuh yang versatile untuk dipakai di occasional lain So, I decided to buy this kind of shoes Ini juga hasil influence dari temanku, Irin Dia itu udah kaya duta New Balance Indonesia menurutku Setelah tanya-tanya rekomendasi sepatu New Balance dari dia Akhirnya mutusin buat pilih tepe yang ini First impression, sepatunya ringan banget ternyata Desainnya bagus, beneran cocok dipakai olahraga, jalan-jalan, atau hangout Di-pair sama outfit casual juga pas Fun pack dikit Dulu aku tuh cukup menghindari banget pake sepatu kaya gini buat jadi pelengkap outfit I prefer to wear dog mart atau sepatuku yang lain kaya Converse 70s Karena menurutku, aku gak akan bisa klop aja sama sepatu yang kaya gini Kayak bukan risa banget gitu Turns out, sekarang aku malah menikmati dan seneng pakenya Terima kasih telah menonton! Kedua, series Biff di Netflix Ini adalah hal yang juga aku suka banget sekarang Sejak awal perilisannya, aku gak berespektasi apa-apa Mikirnya, ini cuma tipikal film 824 yang sedikit aneh Ternyata, setelah nonton, ini jauh lebih deep dari yang gue kira Semua aspek di dalam series ini kerasa digemas dengan baik Storyline, pewarnaan, susunan karakter, bahkan soundtracknya juga punya tempat spesial di hati yang nonton Siapa yang ngira kalau lagu The Reason-nya Hubestang tiba-tiba diputer di series ini Premis ceritanya juga terasa seperti melihat kehidupan manusia secara nyata Berawal dari dua orang yang ribut di jalan raya Terus merembet jadi masalah kemana-mana Somehow, aku ngerasa kalau ini adalah metafora dari sifat manusia itu sendiri Saking sukanya, aku bahkan sampai nulis live lessons dari series ini Salah satu series terbaik yang aku tonton setelah The Last of Us Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ketiga, Bauhaus Design Keterangan sedikit, Bauhaus Style itu adalah gaya arsitektur yang mengacu pada bentuk geometris dan warna primer Di lansir Wikipedia, gaya desain ini berkarakteristik rasional, fungsional, dan sederhana Bauhaus sendiri dinamai berdasarkan sekolah Jerman yang didirikan oleh arsitek Walter Gropius Aku suka banget liatin interior-interior yang mengusung konsep Bauhaus Dan karena aku memang lagi in banget sama warna primer kayak merah, kuning, biru Yap, bisa kelihatan dari feed Instagram Jadi gak butuh alasan banyak untuk suka gaya desain ini Apalagi furniture dan aksesorisnya Mulai dari kursi, lampu, meja, bahkan artwork Hmm, tiba-tiba jadi pengen beli beberapa yang kusuka untuk dekorasi ruangan Kita bikin videonya di lain waktu ya Terima kasih telah menonton! Keempat, sisir wet brush Pertama kali tau ada sisir yang gentle di rambut dan gak bikin rontok Aku cukup skeptis karena, eh masa sih ada? Bukannya semua sisir sama aja Yang beda cuma bentuknya Tapi waktu tau beneran ada sisir yang kayak gitu dan terbukti udah di-approve sama banyak orang Aku jadi tertarik Ini adalah sisir dengan nama brand wet brush Harganya cukup mahal untuk ukuran sebuah sisir Dan karena sadar dia gak murah Aku jadi berespektasi cukup besar Dan setelah beneran punya Aku jadi mengerti kenapa banyak orang yang suka Sisir pake ini kerasa effortless banget Gak peduli sukusut apapun rambut kita Sekilas bentuknya juga kayak yang sama aja Tapi materialnya bagus Ujung sisirnya juga lembut di kepala Terakhir, yang kelima adalah album barunya Lana Del Rey yang berjudul Did you know that there's a channel under ocean bluebird? Ya ampun panjang banget judulnya Ini adalah hal terakhir yang aku suka belakangan ini Lana Del Rey bener-bener spoil her fans di album ini Karena hampir semua tracknya bagus banget Lagu favoritku itu Texas Paris I don't know Iron Semen Lyric Angelic voice-nya Lana Semua kerasa indah banget This album also giving dreamy vibes Rasanya kayak lagi ada di dunia fantasi Yang isinya cuma hutan, domba, kupu-kupu, dan rumah kayu It's a wrap Itu semua adalah 5 hal yang aku suka sekarang Kalau kamu, apa aja Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.